Dunia Minecraft, ketika siang hari adalah sebuah tempat yang sangat damai, yang sangat cocok untuk mengeksplor, membuat rumah, dan juga tinggal. Tapi ketika memasuki malam hari, dunia ini semuanya berubah karena dipenuhi dengan monster-monster yang menyeramkan. Ditambah lagi dengan adanya monster mutan. Membuat suasana malam hari semakin mengerikan. Dan aku, si Dunbow Explorer, akan mencoba bertahan selama 100 hari di malam hari. Yang tentunya dalam mode hardcore. Dapatkah aku melewati 100 malam di dunia penuh teror ini? Mari kita lihat saja nanti. Tapi seperti biasa guys, sebelum itu jangan lupa kalian Pukul tombol subscribe-nya Nyalakan loncengnya Dan bakar tombol like-nya Dan selamat datang di petualangan 100 hari Minecraft Hardcore Night Only Oke guys, kembali lagi bersamaku Dunbow Explorer non-ganteng ini. Nah, kali ini guys, aku diteleport di sebuah hutan taiga. Yang dimana disini akan sangat berbahaya kalau aku terlalu lama di tempat ini. Karena pasti banyak mob yang akan keluar. Tapi guys, disini aku belum bisa bergerak sebelum kalian itu like video ini. Makanya guys, ayo like dulu. Biar aku bisa cepat-cepat bergerak dari tempat yang bahaya ini guys. Ayo like sekarang juga. Bantu tembusin sampai 10 ribu like ya guys. Oke, sudah kan? Sekarang saatnya kita memulai petualangan nih guys. Let's go! Oke guys, di malam yang pertama. Jadi disini pertama-tama aku mengambil sumber makanan yang gratis dan tentunya lejat dan bergiji untuk menemani perjalananku. Lalu setelah itu, seperti survival biasanya, pertama-tama aku langsung mengumpulkan kayu. Lanjutnya, aku langsung membuat sebuah pickaxe. Yah, walaupun sebenarnya pickaxe ini hanya kugunakan untuk mengumpulkan batu saja. Dan selebihnya tidak ada gunanya lagi dan aku buang. Wih! Nah, tools batu sudah berhasil kudapatkan. Sebelum berangkat, aku mulai mengumpulkan kayu lagi untuk stok dalam perjalanan. Kayu sudah terkumpul, aku pun melanjutkan perjalananku dan disini guys, aku menemukan sebuah biome yang sangat langka. Dan biome tersebut adalah mushroom field. Dan tanpa pikir panjang, aku pun langsung menuju ke sana. Karena ada sesuatu yang harus aku ambil. Aku sudah sampai di biome ini. Jadi tujuanku untuk pergi ke sini adalah untuk mengambil sapi-sapi jorok ini. Yang saking joroknya sampai menimbulkan jamur di badannya. Walaupun sebenarnya aku juga punya guys. Tapi aku nggak jorok loh. Oke, lupakan soal jamur. Jadi disini aku akan membawa sapi-sapi ini berpetualang sampai aku menemukan tempat untuk tinggal. Dan aku akan mencoba mengembang biakannya di tempatku nanti. Oh ya guys, FYI sedikit kalau di biome ini tidak akan ada mob-mob jahat yang spawn. Jadi akan aman bagiku untuk memindahkan para sapi. Lanjir! Kok bisa? Au! Wih! Kok bisa muncul? Guys! Kok bisa muncul guys? Wah si Mojang ngeprank ini guys! Oke guys, daripada kita mikirin Mojang yang sengkle ini jadi kita akan langsung saja membawa beberapa sapi ini. Dan aku akan membawa sekitar 4 sapi. Tapi kalian pasti bertanya-tanya kan bagaimana cara aku membawanya. Bawa satu-satu. Oh tentu tidak. Bolak-balik? Wah tentu tidak juga. Jadi guys disini cara paling efesien adalah kayak gini. Nah guys, gimana? Efesien kan? Jadi aku tinggal menambahkan 2 sapi lagi. Pak! Pak! Shiii! Perjalanan ku lanjutkan kembali. Untuk mencari tempat yang aman dari serangan para mob. Yang sebenarnya tempat ini adalah tempat teraman dari semua tempat yang ada. Cuma guys kalau aku berada disini jadi gak ada tantangannya sama sekali. Singkat cerita, setelah perjalanan yang sangat panjang, akhirnya aku menemukan sebuah desa. Walaupun sebenarnya desa tersebut agak jauh dari daratan. Sehingga akan membuatku susah untuk memindahkan sapi-sapi ini. Apalagi guys, di wilayah desa ini sangatlah buruk. Kalian bisa lihat sendiri daerahnya pegunungan seperti ini dan tidak beraturan. Tapi hal tersebut tidak jadi persoalan. Sebab dari tadi aku mutar-mutar hanya inilah desa yang kutemukan. Yang membuatku menghabiskan banyak waktu. Oke, jadi sebelum para mob punjungan keluar, aku akan memindahkan sapi-sapiku terlebih dahulu. Oke, kita sudah sampai. Oke, kita cari tempat aman. Ada kandang kah disini? Sepertinya gak ada guys. Oke, gak ada guys. Aku sudah muter-muter. Jadi aku akan taruh disini aja sementara. Aduh, aduh guys. Aduh guys, sudah muncul. Oke. Nah, jadi karena ini sudah pada muncul monster-monsternya, aku bakalan ngambil sapi-sapiku secepatnya guys. Let's go. Wah guys, sudah bermunculan. Sudah mulai banyak. Itu harus dihindari guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ini lagi, ini lagi. Let's go, let's go. Wih, ada sekelaten di desa. Auto kabur. Please, jangan kena. Jangan kena. Oke. Oke, oke, oke. Ayo masuk, 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 masuk. Aduh, dua dulu guys. Dua dulu guys. Bahaya, bahaya, bahaya. Isi darah dulu. Oke, sudah saatnya keluar. Itu dia. Harus dibasmi. Tup. Oi, lepas. Oi. Rasakan ini. Nice. Oke guys, jadi aku bakalan ninggalin dua sapiku itu guys. Karena di bawah sana sudah sangat tidak kondusif keadaannya. Jadi lebih baik aku nyelamatin villager-villager di sini daripada mereka mokat dimakan para monster punjungan. Nah guys, jadi aku akan memindahkannya di rumah yang ini. Karena ini adalah rumah yang paling besar. Dan aku ganti pintunya agar mereka tidak keluar kemana-mana. Setelah beres, aku tinggal memindahkan para villager-nya ke rumah tersebut. Bangku, 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 bangku. Belum sempat semua villager kumasukan, para monster sudah mulai berdatangan. Dan mereka sangat annoying banget. Karena berdatangan terus dan gak habis-habis. Apalagi di sini aku masih sangat lemah. Untuk mengisi darah saja, aku menggunakan krupu zombie. Setelah semua villager sudah berhasil aku pindahkan, aku pun mulai berkeliling desa ini. Mengambil peti, mengambil high bell untuk membuat roti, lalu pergi meninggalkan desa untuk menambang. Karena sekarang para villager sudah aman di dalam rumah. Dan aku juga harus mengupgrade peralatanku supaya aku menjadi lebih kuat. Di ravine yang kutemukan, aku menemukan sebuah gua yang sangat luas. Untuk itu, aku akan mengeksplore tempat ini. Walaupun sebenarnya tempat ini sangat berbahaya. Karena sudah dijaga oleh beberapa mob di depan sana. Tapi untungnya guys, di sini aku menemukan iron ore yang lejat dan bergiji. Ada pun juga kol ore di dekat sini. Sehingga aku bisa membakar ore-ore yang barusan aku dapatkan. Dan tentunya kubuat untuk menjadi sebuah shield. Untuk melindungi perjalananku di gua ini. Yang tentunya guys, untuk melindungi diriku dari mahluk-luknut ini. Au. Maju kau. Au, au. Oke, untung aja aku sudah pakai shield. Ini maju. Oke, sini. Aduh. Yes. Aduh guys. Nah, tembak temanmu sendiri. Nah, nice. Aduh. Tuh, untung aja guys. Kasakan ini. Mamamia lejatos. Nah. Eh, ini lagi. Ini mah. Gak ampil guys. Nah. Oke, mantap. Kondisi sudah membaik, aku pun lanjut untuk melakukan mining lagi. Dan aku banyak menemukan ore-ore yang lejat dan bergiji di gua ini. Setelah sudah terkumpul banyak, aku pun langsung membakarnya. Lalu hasilnya, aku buat full set armor dan juga peralatan lainnya. Dan sekarang saatnya untuk melakukan mining lagi. Karena yang aku dapatkan masih sangat kurang. Lanjut mining lagi. Dan kali ini, aku berada di dalam air. Dengan menggunakan alat pernapasan paling realistis sedunia. Yang namanya pintu. Dengan alat yang sangat realistis ini, aku dapat bergerak, mining, dan juga bernapas di dalam sini. Sungguh amaji. Perjalanan mining masih berlanjut. Dan di sini, aku menemukan sebuah mineshaft. Jadi guys, saatnya untuk mengeksplore tempat ini. Dan aku pun mulai berkeling tempat ini. Tentu saja, aku banyak menemukan ore-ore yang rasanya lejat dan bergiji seperti ini. Selain itu, aku juga menemukan beberapa peti di dalam mineshaft ini. Yang isinya tidak kalah menarik. Dan tidak jarang juga aku menemukan kerusuhan seperti ini. Oke. Bersiap? B... BG cuy. Skletonnya main sembuh-sembuhnya cuy. Wih, kayak main tebak-tebakan. BG sekali skletonnya. Let's go. Perjalananku lanjutkan kembali. Walaupun sebenarnya aku sudah terlalu lama di dalam gua. Tapi aku menjadi penasaran. Karena dari tadi aku tidak menemukan diamond. Jadi aku pun masih berusaha untuk mendapatkannya. Walaupun semakin ke bawah, halangannya semakin menyulitkan. Namun setelah aku muter-muter, tidak banyak yang dapat kutemukan di bawah sini. Sehingga aku pun memutuskan untuk kembali ke atas dan kembali ke desa. Dan inilah hasil yang ku dapatkan dari mining kali ini. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di desa. Dan aku pun langsung membakar semua hasil miningku kali ini. Nah, untuk rencana selanjutnya, untuk melindungi desa ini dari serangan para monster, aku akan melindunginya dengan membuat dinding. Untuk itu, pertama-tama aku harus membuat sebuah kobletun generator di sebelah sini. Yang dimana alat ini sangatlah berguna untuk mengumpulkan batu dengan cepat dan mudah. Nah, batunya sudah selesai. Aku kumpulkan. Sekarang saatnya untuk memulai pembangunan pagarnya. Yang akan aku mulai dari sebelah sini. Dan di sini aku menggunakan bol saja. Sebab bila aku menggunakan sebuah blok, akan banyak memakan bahan. Karena aku berencana untuk menutup semua desa ini dengan dinding. So, biar semakin cepat, aku akan memperlihatkannya dalam mode timelapse. Oke, guys. Akhirnya dindingnya kelar juga. Shoo! Dan tujuanku selanjutnya adalah pergi berpetualang lagi. Tapi sebelum berangkat, di sini aku membuat sebuah sugarcane farm terlebih dahulu. Karena nantinya sugarcane ini akan berguna untuk membuat sebuah kertas. Nah, setelah semuanya beres, aku pun memulai petualanganku. Nah, tujuan perjalanan kali ini adalah untuk menemukan beberapa jenis pohon yang nantinya akan kugunakan untuk proyek-proyekku ke depannya. Tetapi, guys. Berada di luar sini sangatlah berbahaya untuk diriku. Karena banyaknya monster-monster pujungan yang selalu mengganggu ku. Maka dari itu, aku lebih baik menghindar daripada harus melawannya. Nah, seperti yang kalian lihat ini, guys. Aku dikejar-kejar oleh kawanan bocil. Jadi, daripada aku mati kena jumpshot, jadi lebih baik aku pergi kabur saja dan melewati jalur air karena pastinya lebih aman. Perjalanan ku lanjutkan. Dan di sini aku menemukan sebuah desa lagi. Dan aku sedikit menyesal karena aku tidak menemukan desa ini lebih dulu daripada desa sebelumnya. Karena desa ini lebih tertata rapi dari bangunan hingga tanahnya. Tapi, karena aku sudah terlanjur membangun dinding, jadi aku tidak akan tinggal di sini dan akan tetap tinggal di desa yang sebelumnya. Setelah mengambil semua barang-barang yang ada di desa ini, aku pun melanjutkan perjalananku lagi. Dan di perjalanan, aku menemukan sebuah kapal nungging. Yang di mana di dalam kapal ini, aku mendapatkan barang-barang yang sangat lejat dan bergiji. Dan yang lebih terpenting, aku berhasil mendapatkan peti harta karun yang di mana harta karun tersebut sangat dekat dari sini. Mantap jiwa, guys! Setelah itu, aku pun langsung mulai menggali. Dan nggak pakai lama, aku langsung menemukan peti tersebut. Dan akhirnya, guys, aku berhasil mendapatkan diamond. Ah, mantap! Lanjutkan lagi perjalananku. Dan sampailah aku di sebuah pulau hutan birch. Dan di sini, aku menemukan seekor anjing yang sangat lucu. Jadi karena aku masih memiliki beberapa tulang, aku mencoba untuk menjinakannya. Oh, memang anjing. Gagal dapat sih anjing, aku pun lanjut lagi berjalan. Dan tanpa sadar, ternyata aku sudah sampai di Biome Dark Forest. Dan sampling pohon inilah yang aku butuhkan. Tapi, guys, dalam proses pengumpulannya tidaklah mudah. Karena selalu saja ada pengganggu-pengganggu seperti ini. Rasakan ini. Rasakan jurus sendal lemparan mama. Jepretan iket pinggang papa. Anjir keren banget nama jurusnya, guys. Setelah sampling pohon yang kubutuhkan sudah berhasil kudapatkan, aku pun pergi meninggalkan pulau ini untuk kembali ke desaku. Tapi sebelum aku pulang ke desa, aku mampir ke desa yang aku temukan sebelumnya. Tujuanku pergi ke sini adalah untuk menyelamatkan para villager yang berada di desa ini. Karena sudah terlalu banyak monster-monster yang berada di desa ini. Untuk itu, aku akan mereboisasi para villager yang berada di tempat ini. Dan aku akan tempatkan di desaku. Dan tentunya, guys, aku akan membawa villagernya dengan cara seperti ini. Sampailah aku di pulau dekat desaku. Tapi, guys, setelah aku mau memarkirkan kapalku di dekat pulau, aku melihat sesuatu di atas sana. Ya, ini adalah mutant skeleton. Jadi, aku harus putar balik dan mengambil arah lainnya daripada aku harus mengantar nyawa. Dan akhirnya, aku sampai juga. Walaupun harus mutar balik sangat jauh. Oke, saat kita pindah. Aduh, waduh. Wah, 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 wah. Jangan sampai mendekat pulau. Oke, oke, oke. Astaga, ada lagi, guys. Ada lagi, guys, pegangunya, guys. Oke. Satu jadi zombie, semua jadi zombie, nih. Aduh. Aw. Wih, untung gak mati. Astaga. Ah, villagerku. Gapalahnya hilang, guys. Wah, aku harus lindungin. Aku harus lindungin, guys. Ayo, Ucok. Ayo, Ucok. Desa di atas ada, Ucok. Bagus, 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 bagus. Oke, guys. Ucok diikuti darahku, guys. Oh, 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 oh. No, 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 no. Jangan disitu. Please, 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 please. Oke. Aman, Ucok. Ucok. Bawa temanmu ke sini, Ucok. Oke, oke. Ayo, Ucok. Ayo, Ucok. Desa sudah dekat, Ucok. Woy, jangan ke sana, woy. Ucok, Ucok. Please, jangan disitu ada skeleton. Eit, eit. Kamu. Jangan mengganggu. Ah, oke. Astaga, ini lagi. Guys. Ah. C'mon, Ucok. C'mon, Ucok. C'mon, Ucok. Ayo sini, Ucok. Ucok. Ayolah, ayolah, ayolah. Aduh, susah, guys. Susah, guys. Oke, oke, oke. Dia sudah mengarah ke tempat yang benar. Let's go, Ucok. Let's go, Ucok. Let's go, Ucok. Oke, terus. Aduh. Oh, 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 oh. Di sana marah bahaya, guys. Astaga. Oh, my God. Oh, my God. Ah. Yah, Ucok mati, guys. Digantiin sama Joko. Ayo, Joko, Joko, Joko. Berjuang, berjuang. Ah, oke. Let's go. Ayo, Joko. Mana zombie-nya, mana zombie-nya. Astaga, astaga, astaga. Lari, Joko. Lari, Joko. Joko, lari, Joko. Joko, lari. Let's go. Joko, Joko. Ayo, Joko. Ayo, 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 ayo. Ayo, sini, sini. Sedikit lagi, sedikit lagi, Joko. Eh, Joko. Astaga. Mengganggu aja kau. Ayo, Joko, masuk. Let's go, let's go. Nice. Woo, genge, guys. Bener-bener sangat dramatis. Kayak sinetron tukang bubur naik naga, guys. Setelah sampai di desa, aku pun langsung menanam sugar cane yang kudapatkan dari perjalanan. Selanjutnya, aku pun langsung membereskan inventoriku. Dan setelah itu, aku mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan selanjutnya. Yang dimulai dengan mengumpulkan kayu dark oak dan juga kayu spurs. Lalu bahan yang terakhir adalah batu, yang aku kumpulkan di cobblestone generator. Nah, semua bahan-bahan yang kubutuhkan sudah siap. Dan proyekku kali ini adalah untuk membangun tower yang akan mengelilingi dan menghiasi dinding-dindingku agar terlihat bagus. Oke lah kalau begitu, langsung saja kita mulai, guys. Let's go. Like a dart, 난 nege fly, parabola. You tell me, all the right things left and right. That you'll say what you wanna say. Time machine을 타고, 실 공간을 넘어. Oh, yeah. Diving, 점점 내 마음이, Nara neemrhythmnya, 춤을 춰. Cause boy, you make me feel, brand new. Look at me now. I love you through and through. It's true, 다 가까i. Wow. Boy, there ain't no other way. Nara jangis on night. Selamat menikmati 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 Oke guys Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Aku kembali Dan melakukan hal satisfying Selamat menikmati 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 Mantap Let's go Kita cari lagi Oke guys disini sepi banget guys Ada peti lagi Let's go Mantap sekali Setelah berputar-putar Akhirnya aku menemukan makhluk yang aku butuhkan Dan aku membutuhkan kepalanya Untuk membangkitkan makhluk terakhir Yang akan aku lawan Dan kebetulan guys disini juga ada Spawner Blaze Karena aku membutuhkan blast rod Jadi aku akan ngepet sementara disini Cukup banyak blast rod yang aku dapatkan Dan sekarang giliran untuk mencari kepala Wither Sklatan Oke setelah perburuan yang sangat panjang Dan sangat melelahkan Akhirnya aku berhasil mengumpulkan Tiga kepala Wither Sklatan Skull Tapi aku tidak akan langsung balik Karena aku akan mampir sebentar Di biome Wattpad Forest Yang bertujuan untuk mengumpulkan Ender Pearl yang dijatuhkan oleh Enderman Yang tentunya dengan cara seperti ini guys Agar lebih mudah Untuk membunuh Endermannya Dan kalian bisa lihat sendirikan Kalau Endermannya tidak bisa berbuat apa-apa Dan mereka hanya bisa angkat tangan Dan pasrah menerima nasib Karena konsep dunia ini guys Lo punya kapal lo punya kuasa FBI open up Oke deh guys Dikarenakan aku sudah mengumpulkan banyak Ender Pearl disini Jadi saat yang untuk balik coverwall Nah aku sudah sampai di overwall Dan aku juga sudah beberes inventoriku Jadi untuk rencana selanjutnya Aku akan mengerjakan proyek yang ketiga Yaitu membangun rumah Karena sampai sekarang aku masih menggembel guys Dan aku akan membangunnya di atas sini Karena wilayahnya cukup besar Dan karena bahan-bahan yang kukumpulkan sudah sangat banyak Jadi sekarang saatnya untuk membangun rumah Let's go Every guy I've met We fell in love at a bad time Getting insecure Questioning myself on the way down Now I'm so tired of breathing underwater I just wanna flow like a ship Made out of paper Right now I need to Take care of myself Comforting myself Like a rollercoaster One way time off Next one I'll be down But I'm getting closer to So a strong can be Feeling free Like a rollercoaster Strong can be Feeling free Like a rollercoaster Grandpa used to ask Why I'm single with such a pretty face Where is your man Where is your man You should go out and chase him Now I'm so tired of breathing On the water I just wanna flow like a ship I just wanna flow like a ship Made out of paper So now I'm about to Take care of myself Comforting myself Like a rollercoaster One way time off Next one I'll be down But I'm getting closer to A strong can be Feeling free Like a rollercoaster A strong can be Feeling free Like a rollercoaster Like a rollercoaster I don't need anyone else I just wanna be for myself I just wanna be for myself A while Nobody else I just need myself Take care of myself Comforting myself Like a rollercoaster One way time off Next one I'll be down But I'm getting closer to A strong can be Feeling free Like a rollercoaster A strong can be Feeling free Like a rollercoaster Oke guys, rumahnya sudah jadi Dan karena aku setelah ini akan pergi berpetualang lagi Jadi aku akan mempersiapkan semuanya terlebih dahulu Yang diawali dengan mengencan dua buah bow Untuk aku gabungkan agar menjadi semakin kuat Lalu dilanjutkan dengan membuat golden carrot Untuk perbekalan di perjalanan Oke guys, semuanya sudah siap Dan aku pun langsung melempar eye offender Dan aku tinggal mengikuti Arah eye offender-nya berada Tapi baru aja aku berangkat Aku sudah kena sial Karena tiba-tiba aku terkena genjutsu Yang membuat tanganku jadi loyo Dan tidak akan bisa menggali ataupun menebang pohon Tapi disini aku masih tidak peduli Dan meneruskan perjalananku Untuk mencari stronghold tersebut Hingga akhirnya arah mata eye offender-nya berubah Yang menandakan bahwa stronghold-nya sudah dekat Tapi guys, walaupun ketemu Aku tidak akan bisa pergi ke sana Karena aku masih terkena genjutsu Oleh karena itu guys, disini aku mampir di sebuah pulau Untuk mengambil susu sapi Namun seperti kalian lihat Banyak aja gangguannya Eh, lagi Loh, 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 loh Kok jadi tambah banyak ini? Oke Hei, ada bocil What the hell? What the hell? Guys, zombinya banyak banget Wedew Udah kayak zombi apokalip guys Nah guys, karena zombinya banyak banget Terpaksa aku harus melawan semuanya Supaya aku bisa mengambil susu dengan tenang Tapi guys, sebenarnya disini aku tidak sadar Kalau efek genjutsunya sebenarnya sudah hilang dari tadi Karena aku sakit keasikannya Melawan para zombie ini Sampai-sampai tidak melihat barnya sudah hilang Nah, zombie pun sudah habis Tapi muncul monster lagi yang menyebalkan Yang bener-bener sangat mengganggu pusat Memulai penggalian untuk mencari stronghold Dan aku sekarang paham Kenapa monster ini sangat dibenci di dunia Minecraft Karena bener-bener sangat annoying banget Kalau menurut kalian gimana guys? Annoying apa enggak nih monster? Nah, aku sudah berhasil lolos dari phantom Dan aku pun langsung buru-buru menggali ke bawah Untuk menemukan stronghold Tapi tentunya aku harus menggali ke samping Untuk mengambil napas Lalu menggali ke bawah lagi Sampai akhirnya aku sampai di tempat tujuan Dan saatnya untuk kita mengeksplore Let's go! Aku pun mulai berkeliling Dan menemukan sebuah perpustakaan Yang dimana terdapat dua buah peti Yang isinya sangat berguna nantinya di masa depan Aku pun berkeliling lagi Dan menemukan sebuah perpustakaan lagi Untuk itu aku pun langsung mengambil isi petinya Yang isinya kurang lebih sama seperti perpustakaan sebelumnya Lalu setelah aku muter-muter kagak jelas Akhirnya aku menemukan tempat yang aku tuju Lalu langsung aku pasang eye of endernya Dan foila Pintu menuju di end telah terbuka Sekarang saatnya untuk masuk dan mengalahkan naga Sampai di end aku langsung bergegas naik ke atas Lalu aku mempersiapkan para GG ku Dan menembak kristal yang berada di atas Anjirlah bikin malu Eh sekali lagi Nice Ini dia baru didikan ku cuy Oke lanjut lagi Let's go! Dan semua kristal pun akhirnya hancur Dan aku tinggal menyikat naganya Karena sekarang naganya tidak bisa beregenerasi lagi Dan karena naganya masih belum mau turun Jadi aku tembaki dari sini saja Nah ini dia guys Let's go! Ah mantap! Oke Mana kepalanya? Sikat John! Merasakan ini Let's go! Tinggal setengah darahnya Oke tembakin terus Uh lepas Nice Tembak lagi Oh no 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 Oke 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 Ayo turun Ah nice Nice Sekali lagi Nice Wuh Dikan ku GG guys Eh lepas Eh Aduh Nah Oke oke dia turun lagi guys Dia turun lagi guys Mamam nih roti jalapak Dia maafi adab Masakan ini Wuh tiga sedikit guys Oke Tipis banget Tipis banget Sekali lagi Nice Wuh Wuh What the heck Endermennya wibu guys Larinya kayak Naruto Aneh guys Akhirnya Naganya pun berhasil aku kalahkan Dan aku pun langsung mengambil XP yang berjatuhan Tapi guys sebenarnya tujuanku kesini bukanlah untuk mengalahkan naga Melainkan untuk mencari NCT dan mengambil barang-barang yang ada disana Dan aku pun langsung bergegas pergi ke portal untuk berpindah tempat dan berpetualang disana Setelah berteleport aku pun langsung melakukan perjalanan Sambil mengumpulkan corus perut Mana tahu benda ini bakalan sangat berguna nantinya pada saat aku memasuki NCT Tapi guys untuk mencari NCT tersebut susah-susah gampang Karena medannya kalian bisa lihat sendiri seperti ini Membuat kita tidak bisa bergerak dengan cepat Dan juga harus membuat jembatan terus seperti ini Atau juga bisa melakukan hal seperti ini Cuma hal ini sangatlah beresiko Salah-salah kalian bisa langsung masuk ke dalam void Aku sudah berjalan cukup jauh Namun aku masih belum juga menemukan NCT Ya kemungkinan karena hoki ku lagi kayak berak makanya jadi tidak ketemu-ketemu NCT-nya Untungnya guys setelah penantian yang sangat panjang Akhirnya aku menemukan NCT juga Yang kebetulan NCT tersebut adalah paket lengkap Dan hebatnya lagi ternyata ada NCT lagi di sebelahnya Amazing banget ya kan? Sekali ketemu langsung dapet dua Akhirnya aku sampai juga di NCT Tapi untuk masuk ke dalam aku harus bergelut terlebih dahulu Dengan kotak-kotak brengsek ini Karena sekali kena biji-bijinya kita bisa terbang dan melayang Tapi untuk segi keuntungannya ketika kita membunuh kotak ini Kita berhasil mendapatkan shulker shell Yang bisa dibuat menjadi shulker box Dan bisa dibawa kemana-mana untuk menyimpan barang Akhirnya aku berhasil masuk Dan aku pun harus parkur tipis-tipis di sini untuk naik ke atas Karena di bagian atas ini aku menemukan sebuah ruangan yang cukup besar Yang dijaga oleh beberapa shulker yang harus aku bunuh Karena di ruangan ini terdapat peti yang isiannya sangat lecat dan bergiji Dan inilah yang menjadikan alasanku pergi ke sini Karena aku ingin mengumpulkan barang-barang OP yang berada di NCT Dan yang paling utama adalah untuk mencari armor Karena armorku guys masih sangat polos Perjalanan aku lanjutkan kembali Dan saatnya untuk pergi ke bagian kapalnya Yang dimana ini adalah bagian utama dan paling bagus Karena di dalam kapal ini terdapat dua buah peti yang rasanya lecat dan bergiji Dan satu barang OP yang bisa membuat kita bus-was-bus terbang kesana kemari Apalagi dengan menggunakan roket Bus-was-busnya bakalan jadi semakin menyenangkan Oke saatnya kita terbang Yuhuuu Kita menuju NCT berikutnya guys Di NCT yang kedua ini juga terdapat sebuah kapal Yang tentunya barang-barang disini pastilah sangat bagus Ulala Lihat kan guys? Barangnya bagus-bagus pake banget Jadi aku gak perlu ngencan-ngencan lagi Tinggal menjara tempat ini saja Pasti mendapatkan barang-barang yang bagus Tinggal kita sabar dan mencarinya saja Beres di bagian kapal aku menuju ruangan utama dari NCT-nya Dan tempat ini memiliki dua buah peti juga Yang isinya gak kalah menarik dari peti sebelumnya Oke lanjut lagi Ini yang terakhir Let's go Ulala Taimendo Uh mantap Oke Let's go guys Kita cari NCT lagi Perjalanan pun kulanjutkan kembali Karena aku memiliki stok roket yang sangat banyak Aku berencana untuk berkeliling di end ini Untuk menemukan barang-barang OP lainnya Pokoknya sampai aku mendapatkan full set Biar aku jadi semakin OP dan tidak perlu capek-capek lagi Untuk mengencan Dan di perjalanan kali ini Aku banyak menemukan NCT Tapi tidak akan kuperlihatkan semuanya guys Karena isinya cuma garong-garong barang saja Dan itu akan membuat kalian bosan nantinya Setelah melakukan penggarongan Aku pun tidak langsung pulang ke overworld Dan disini aku menemukan sesuatu yang menarik Untuk itu aku pun harus mengambil armorku terlebih dahulu Karena kalau pakai Elytra Bakalan sakit banget Dan sesuatu yang menarik tersebut Ada di depan sana Yaitu Mutan Enderman Becir Gelap cuy Aduh-duh-duh-duh Kabur-kabur Kabur guys Wah-wah gak kelihatan Bisa-bisa jurang Cepatuna Bisa submit Tidak Wah Aku tiba-tiba Bめて Mana kita harus kabur ini Oke oke kebawah 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 Ditarik dong GG banget Nah 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 sekarang pusing guys Sekarang pusing guys Rasa yang ganda yang empat guys Inilah yang ganggu aja nih Aduh Buka Gbunji Tojutsu Betul-betul Naruto ini guys Woy 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 Perusuhan Kemana ini Oke oke Woy 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 Justru ribu bayangan dia guys Oke oke Keluar lagi guys Oh my god Oh my god Oke kuat banget sih Mati dong Oke guys Penang guys Aku ditarik Mama Wah wah Waduh 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 Menang guys Tapi kira petangannya Ah sayang sekali Karena aku masih penasaran Aku pun menantang lagi Mutant Enderman nya Yang kebetulan aku temukan disini Tapi perlawanan kali ini Aku tidak melakukan barbar Seperti sebelumnya Melainkan aku menggunakan sebuah trick Oke oke ini dia Ini dia Ini dia Nice Mana dia Mana dia Ya gak bisa masuk ya Gak bisa masuk ya Nah Ayo sini 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 Mana dia lagi Nah Sini Ah Oh guys Guys Mau mati guys Oh 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 Come on Come on Sini Sini Come on Oh Oke Aman kita disini guys Oh Oh Mana dia Kemana dia Hey Dimana anda Oh nice Kita menang lagi guys Let's go Dapet tangan please Ayo 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 Sial guys Gak dapet lagi Ah ya sudahlah Kita balik Kau overworld aja guys Let's go Let's go Singkat cerita Akhirnya Aku sudah sampai Di overworld lagi Dan aku pun Langsung menuju Basement Di bawah rumahku Karena aku ingin Membereskan Barang-barang Hasil jarahanku Di The End Dan inilah hasilnya guys Aku berhasil Mengumpulkan Empat kotak Sugarbox Yang berisi Barang-barang Dari The End Untuk kotak yang pertama Isinya seperti ini guys Dan barang-barang Yang kudapatkan Juga sangat bagus Jadi tidak sia-sia Untuk dibawa Untuk yang kedua Ini isinya Cuma ore-ore saja Dan yang ketiga Sama seperti sebelumnya Cuma disini Aku menaruh Beberapa Elytra Yang kutemukan Di perjalanan Dan yang terakhir Isinya beberapa Tool-tools Yang mantap Jadi begitulah guys Apa saja yang kudapatkan Dari The End Sungguh amajing kan? Shoo Nah guys Dikarenakan aku memiliki Level yang sangat tinggi Disini aku gunakan Untuk menggabungkan Beberapa armor Dan juga peralatanku Nah guys Nah guys Dikarenakan Semua peralatanku Sudah sangat bagus Sekarang saatnya Untuk melanjutkan Proyekku di tempat ini Yang akan aku mulai Dari style jualan ini Yang sangat gurik Dan tidak terlihat bagus Oke lah Kalau begitu Langsung saja kita mulai guys Let's go Terima kasih Nah Yang sebelah sini Sudah selesai guys Dan aku juga Sudah memasukkan Para villager ke dalam sini Cuma guys Mereka tidak mau Jualan sama sekali Gak tau kenapa Bisa begitu Tapi yang jelas Aku sudah membuatnya Menjadi lebih bagus Dan sekarang Lanjut ke bagian Yang sebelah sini Aku akan membuat Akses jalan Menuju ke atas Supaya lebih mudah Oke lah Kalau begitu Langsung saja kita mulai guys Let's go Laying on the sofa A cup of orange juice In my hand Waiting for some thunder Fireworks I'm fine I haven't been feeling it lately Technology come and help me I just wanna feel a bit naughty Think I'm gonna paint him In the 3D Nah guys Di bagian sini Juga sudah selesai Dan sekarang Untuk naik ke atas Dan ke bawah Jadi lebih mudah Tapi pembangunannya Masih belum selesai guys Karena sekarang Bangunannya akan aku fokuskan Kesebelah sini guys Yaitu Membuat kadang peternakan Karena sebelumnya Aku sudah membawa Beberapa sapi Di bayang mejamur So Langsung saja kita buat guys Let's go Come a little closer I wanna dance with you Everything's moving slower I don't know what it is you do I've been looking at you all night Trying to figure you out I just wanna make you smile Hold your hand in my hand Looking at the sunset Man you're looking good tonight I wanna kiss you before the sun goes down It's what you're doing Making me feel like I'm falling And when you're moving I can hear my calling There's no one else here That I see but you It's what you're doing That's making me feel like I'm falling Yeah I'm falling in love Falling in love Oke guys Kandangnya sudah selesai Aku buat Dan disini Aku sudah memasukkan Beberapa hewan ternak Kedalamnya Dan untuk proyek selanjutnya Aku akan fokus Untuk memperbaiki rumah-rumah Yang ada di tempat ini Dan aku akan fokus Di rumah yang ada di pegunungan Jadi langsung saja Kita lanjutkan guys Let's go Call me back again tomorrow When you're sober Signals fading I got somewhere else to be I'm an angel Cause I love you And you're broken You're the devil You don't care how I feel Yeah I could get used to The magic of your love But I know It's too good to be true Yeah I could get used to The magic of your touch Yeah I keep coming back to you If you'd only open up your eyes See me I've been waiting there forever Can't you tell Even love your darkest eyes But you don't need me You don't need me Only see me as a friend I could get used to The magic of your love But I know It's too good to be true I could get used to The magic of your touch Yeah I keep coming back to you Oke guys Untuk perumahannya Sudah aku perbaiki Dan sekarang Jadi lebih enak Untuk dilihatnya Dan untuk selanjutnya guys Disini aku akan membuat Ladang pertanian Karena tidak aku rasanya Kalau desa tidak memiliki Ladang pertanian Jadi langsung saja Akan aku kerjakan guys Let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Oke pembangunan sawahnya sudah selesai guys Dan hasilnya seperti ini Dan aku tinggal menunggu padi-padinya panen agar terlihat lebih bagus Dan akhirnya kita sampai di proyek yang terakhir Yaitu membuat sumber air Dan aku akan membuatnya di sebelah sini Oke lah kalau begitu langsung saja kita mulai guys Let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke deh guys akhirnya semua pembangunannya telah selesai Dan untuk selanjutnya aku akan mengakhiri petualanganku kali ini Dengan mengalahkan bos terakhir Yaitu Wither So aku akan bersiap-siap lalu pergi ke Nether untuk mengalahkannya disana Dan aku pun langsung memasang ritualnya Yang tidak jauh dari portal agar aku enantinya enak bolak-baliknya Oke guys kita lari dulu Oke saatnya kita melawan bos terakhir Let's go Sebentar lagi Nice Wuhuuu Kita main aman dulu guys Lumayan sakit serangannya cuy Halo bang Halo bang Au 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 Sakit cuy Sakit cuy Rancu deh cuy Itu oke kita main disini aja Nah ini aman banget guys Ini aman banget guys Halo Masain Nice Oke sekali lagi Ea Ea Wuhuu Ini lagi sini lagi sini lagi sini lagi Ea Mantep guys Kayak gini caranya gampang banget Oke Let's go Nah Turun ke dia Oke sekali lagi Hah itu dia Itu dia Oke makan dulu Biar aman guys Oh boleh Mamam ya Lezak Oh Rasakan ini Wither kempret Rasakan ini Rasakan ini Kubikin bijimu melejak Yes Sekali lagi Sekali lagi Wuhuu Nice Let's go Aduh ini Paket turun gangguin aja Wuhuu Dapet cuy Wuhuu Mantap 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 Sekarang saatnya kita balik lagi ke overworld guys Untuk pasang beacon Let's go Nah Aku sudah sampai di rumah Dan aku pun langsung mengambil semua ore-ore yang aku punya di dalam peti Karena aku akan menjadikannya sebuah blok untuk memasang beacon Setelah itu aku pergi keluar dan memasang blok-blok yang sudah aku buat Dan untuk layar pertama aku menggunakan iron block sebagai dasarnya Dan untuk layar ketiga aku gunakan diamond block biar keliatan aku orang kaya Anja Setelah layarnya sudah beres aku langsung memasang beaconnya Dan bagian atasnya aku berikan kaca kuning agar sinarnya berubah Nah guys semua proyek sudah aku kerjakan Dan semua tugas-tugas disini juga sudah selesai Dan aku berhasil mengubah desa yang tadinya burik seperti ini Dan berubah menjadi seperti ini guys Ya itulah guys petualanganku selama 100 hari di dunia ini So sebelum aku tutup videonya Jangan lupa kalian like terlebih dahulu Dan bantu tembusin sampai 10 ribu like Biar aku semakin semangat untuk upload video setiap minggunya Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Dari awal sampai habis guys Kalian memang sangat luar biasa Oke lah kalau begitu sampai jumpa lagi guys di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax